Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat kebangkitanmu, terima kasih buat kehidupanmu yang baru, kau membuktikan bahwa engkau Allah yang dasyat dan ajaib, engkau berkuasa di dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kuasa kebangkitanmu itu kami alami sore hari ini, dan kami percaya saat kami datang untuk memuji dan menyembah, engkau hadir, engkau melawat setiap kami, dan engkau dinyatakan di tempat ini Tuhan, terpucilah namamu, kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari buka hati kita buat Tuhan. Mulia, mulia, bagi anak domba, katakan mulia. Mulia, mulia, bagi anak domba. Lagi katakan mulia, 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 bagi anak domba. Mulia, 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 bagi anak domba. Sebab engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tanah, dan yang akan berlintas selamanya, atas semua yang dibuji. Engkau mulia. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, 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 bagi anak domba. Satu kali lagi katakan mulia. Mulia, 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 bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba. Selamu. Selamu kau mulia, dan mayak dipuji, yang duduk di tanah, dan kau akan berlintas selamanya, atas semua yang dibuji. Sebab engkau mulia dan layak dipuji Ia duduk di tanah Dan kau aman berberintah selamanya Atas semua yang dimuli Sebab engkau mulia dan layak dipuji Ia duduk di tanah Dan kau akan berberintah selamanya Atas semua yang dimuli Sebab engkau mulia dan layak dipuji Ia duduk di tanah Dan kau akan berberintah selamanya Atas semua yang dimuli Jemaat sendiri katakan Sebab engkau mulia dan layak dipuji Ia duduk di tanah Dan kau akan berberintah selamanya Atas semua yang di bumi Atas semua Atas semua yang di bumi Atas semua yang di bumi Engkau yang layak terima Terima segala puji Engkau yang layak terima segala Sembah kami sore hari Biarlah namamu Biarlah namamu ditinggikan Biarlah namamu dipermuliakan Kau disenangkan Kau disenangkan melalui pujian kami Bari Bapak ibu saudaraku Awali ibadah sore hari Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab dia bangkit Dan dia hidup Memberikan hidup yang baru Buat setiap kita Kinarabasyatakaralam 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 Kami memuji Kami bersyukur Kinarabasyatakaralam K bumi Isusya èkaw bairn Kinarabasyatakaralam Ankaw Yesus yang hidup Ini كان Sudah bagi, bagi setiap kami Inama syaratamu We worship you Inama syaratamu Yesus Kau ditinggikan Kau dimuliakan Kau tiangkan Yesus Kita bersyaratamu We praise you Lord We worship you Lord Jesus We worship you Lord We worship you Lord Inama syaratamu Jesus Inama syaratamu Inama syaratamu Ki na laba na ta muderamu Inama syaratamu To my stein Siapa yang percaya Tuhan sudah bangkit Tuhan sudah hidup buat setiap kita Bapak ibu saudaraku Mari saya ajak bersama secenak bukalah kedua tangan kita Akanlah tanganmu tinggi-tinggi sore hari ini Karena Yesus aku percaya Yesus engkau sudah bangkit Yesus engkau ditinggikan sore hari ini Mari ucapkan kata-kataku Bapak ibu saudaraku Go to the Lord Ku sanggungkan Ku tinggikan nafamu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kau memberikan kemenangan bagi setiap kami Kau mengalahkan setiap musuh-musuh kami Terima kasih Bapak Terpujilah nama Bapakku datang Menyembah disini Ku percayakan Ada bagiku Bapakku datang Menyembahmu Menyembahmu Disini Ku percayakan Ada bagiku Ada bagiku Tak usah ku tahu Kau menghiburku Saat ku lemah Kau menghiburku Nyanyi sama-sama Dan ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi bagimu Ku nyanyi haleluya Kau nyanyi Kau menghiburku Kau menghiburku Kau menghiburku Ajaibu Ajaibu Berbuatmu Berbuatmu Di hidupku Di hidupku Menghiburku 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 Bapakku datang Bapakku datang Bapakku datang Menyembahmu Menyembah Disini Kerimu Menghiburku Menyembah Menghiburku Menyembah 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 Disini Ku percayakan kau ada bagiku, ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau serta ku Tak usah ku bimbang kau di dalam ku Tak usah ku cemas kau menghiburku saat ku lemah Kau dipakai berdiri bersama, angkat tanganmu nyanyi bagi dia Ku nyanyi hal-hal lu, ku nyanyi bagi dia Haleluya, haleluya, haleluya Ajar berkasa karya dan perkuatan ku bagiku Ku nyanyi, ku nyanyi, haleluya Sudu kau hebat, Tuhan Sudu kau hebat, ajar berkasa Berkasa karya dan perkuatan ku Berkasa karya dan perkuatan ku Berkasa karya dan perkuatan ku Sungguh, sungguh kau hebat Berkasa karya dan perkuatan ku Berkasa karya dan perkuatan ku Berkasa karya dan perkuatan ku Angkat tanganmu tinggi, katakan Ku nyanyi hal-hal lu, ku nyanyi Terimalah korban kami sore hari ini Ku nyanyi hal-hal lu, ku nyanyi hal-hal lu, ku nyanyi Pujian yang keluar dari hati dan mulut kami kepadamu Bagi anak domba Allah Yang mati dan bangkit Ajar berkasa Berkuatan ku Katakan lagi ku nyanyi hal-hal lu Ku nyanyi hal-hal lu Ku nyanyi hal-hal lu Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Acai berkasa Berkuatan ku Katakan di hidupku Katakan di hidupku Di hidupku Di hidupku Ku Ku bawa sembahku Ku bawa pujianku Ku bawa Kenyanyianku Bagi anak domba Allah yang hidup Yang bangkit Yang hidup Dan akan memerintah kekal Untuk selama-lamanya Ku pujian ini bagimu Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Yang sembah ini bagimu Oh Ini hatiku Ini hidupku Membujimu Penyemamu Haleluya 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 Kau lah juru selamatku Kau lah Tuhan dan Raja ku 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 Kau tak apa lu 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 Jangan lupa like, share, 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 share. betapa bersuka citanya kami sebab kami tahu kami punya Tuhan yang tidak mati tapi Tuhan kami bangkitkan hidup ada berapa banyak hati yang bersuka cita sore hari ini ada berapa banyak hati yang bersuka ria karena sore hari ini kita tahu kita menyembah Tuhan yang hidup angkat kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku jangan tertunduk mengadakan wajahmu pujilah Tuhanmu sembahlah alamu bagimu segala pujian kami bagimu ya Tuhan sembah dari hati dan hidup kami untuk selamanya selamanya seumur hidupku layak layaklah engkau disanjung timbul ya Kau layak 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 sanjung tinggi layak 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 For ever He is glorified, for ever He is lifted high, for ever He is risen, He is all love. Nyatakan, He is Allah, for ever He is glorified, for ever He is glorified, for ever He is risen, He is a Lord, He is a Lord. Terima kasih 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 Yesus Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Yes Terima kasih 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 Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata Terima kasih 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 Lihat Terima kasih 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 adalah adiknya sendiri. Ya tidak ada, itu tafsiran. Tetapi kemungkinan besar demikian. Bisa dibuktikan? Sampai saya akhirnya bilang, begini ya, Alkitab mengajar kita, urus istrimu masing-masing jangan urusin istri orang. Begitu. Dia coba urusin istri kain, saudara. Tapi setelah sejam bicara dia ngomong, nah kalau gini saya cukup puas nih karena saya tanya sama papa saya pertanyaan apa saja? Sudah beriman saja, berdoa saja. Saya kan perlu logika. Saudara, kadang-kadang ada orang yang memang membutuhkan penjelasan-penjelasan. Dan kalau saudara adalah orang yang jujur bertanya karena ingin tahu bukan mencobai. Maka sebetulnya Tuhan melalui firmannya akan memberikan petunjuk dalam hidup saudara. Akan memberikan penerangan di dalam akal budi kita. Yang penting kita ini harus percaya, taat sama Tuhan. Baru kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Jangan bilang gini, Tuhan buktiin dulu. Baru saya percaya. Saya ingat satu kali saya habis kotbah pergi ke sebuah restoran makan bersama dengan istri saya. Lagi mesen menu makanan, saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang dari meja yang lain datang mendekati. Dia bilang, wah kebetulan ada pendeta. Boleh saya tanya? Saudara, dia bukan orang Kristen jarang ke gereja. Hampir gak pernah ke gereja. Saya bilang, eh silahkan duduk pak. Gimana pak? Pak pendeta, saya ini minta didoakan. Oh ya? Ada masalah apa pak? Saya baru kalah judi pak. Satu miliar. Bisa kapan pendeta berdoa buat saya supaya saya menang kali ini? Dan kalau bisa pak, menangnya dua miliar. Jadi satu miliar saya lunasi hutang saya. Satu miliar lagi untuk saya. Nanti saya bayar perpuluhan. Lapa gak kurang ajar saudara sekalian? Aduh, saya jawab, Pak, Tuhan itu pernah hutang apa sama Anda? Tuhan itu pernah hutang kapan sama Anda? Kok Anda ngomong gitu? Karena dia bilang, kalau Tuhan bisa kasih dua miliar, saya lunasi satu miliar, satu miliar saya buat hidup saya, saya bayar perpuluhan, saya ke gereja. Saya percaya Tuhan. Jadi saya bilang, yang butuh Tuhan itu kan kita. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang membutuhkan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak. Bukan supaya menang judi, supaya bertobat. Tinggalkan dosamu. Dan kalau engkau sungguh bertobat, engkau punya pekerjaan yang halal, pasti Tuhan akan memberkati engkau. Inilah saudara, ada banyak orang menuntut bukti dulu. Tuhan buktikan. Seakan-akan kita pusat alam semesta, yang menjadi juri, yang menjadi hakim. Kalau Tuhan bisa tunjukkan, saya baru percaya. Kalau enggak bisa tunjukin, saya enggak percaya kepada kamu. Emang kita siapa? Saudara. Thomas adalah orang yang kehilangan imannya, karena meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Dan dia adalah orang yang menuntut bukti, melihat dulu, baru percaya. Tetapi kita bersyukur, di tengah kelemahan Thomas, Tuhan mengasihi dan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan Thomas. Karena itu pada babak yang berikutnya, babak kedua, kalau babak pertama tadi, Thomas meragukan Yesus. Di babak kedua kehidupan Thomas, Thomas berjumpa dengan Yesus. Ayat 26 dan ayat 27 berkata, Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudara, ketika Thomas di kemudian hari mulai datang lagi beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, Tuhan Yesus hadir. Tuhan menyampaikan firman kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Dia berkata, Peace be unto you. Damai sejahtera bagimu. Shalom aleihim. Bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya, Assalamualaikum. Damai sejahtera bagimu. Dan kemudian Tuhan mendorong supaya Thomas percaya kepada dia. Apa yang bisa membuat orang yang semula ragu menjadi percaya kepada Yesus, kalau dia ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara datang berdalam ibadah, kerinduan hatimu itu adalah gini, Tuhan aku ingin ketemu engkau, aku ingin ngalami engkau, jamah saya Tuhan. Kalau hati saudara lapar dan haus akan Tuhan, pendeta siapapun yang kotbah, aku pasti akan diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang mimpin pujian, siapapun yang main musik, aku akan dijama oleh Tuhan. Karena hatimu berkata, aku lapar dan haus akan engkau Tuhan. Saudara datang ke gereja bukan untuk menonton pertunjukan. Saudara datang ke gereja bukan mencari hiburan. Saudara datang ke gereja bukan untuk mencari kelemahan dan mengkritik sana sini. Pernah dengar gak orang habis pulang kebaktian, ngomong gini sama temennya, kamu tadi dapat berkat apa? Saya kok gak rasa dapat berkat apa-apa ya. Pujiannya kurang ngangkat, musiknya terlalu keras, kotbahnya kurang menggigit. Lah apa pendeta mesti mendatangi setiap jemaat, dan menggigiti supaya kotbah lebih terasa. Saudara, televisi itu tontonan. Ibadah itu tuntunan. Banyak orang sekarang membaliknya. Ibadah dianggap tontonan. Televisi dianggap tuntunan. Ya celaka hidup kita. Tapi kalau setiap ibadah, kita berkata Tuhan, aku gak peduli yang kotbah siapa. Aku mau ketemu Yesus. Aku ingin mengalami Yesus. Aku ingin berjumpa dengan Yesus. Hidupmu tidak akan pernah sama. Hidupmu akan dirubah oleh Tuhan. Karena ketika engkau sungguh-sungguh merindukan kehadirannya, Yesus hadir. Yesus berfirman. Yesus memberi damai sejahtera. Dan Yesus akan menguatkan imanmu. Siapa yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia melihat sikap ibadah kita. Siapa yang percaya Tuhan akan menyatakan mujizat. Kalau engkau sungguh percaya kepadanya pada ibadah sore hari ini. Bolehlah berikan tanganmu. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan hadir, dia melepaskan kita dari setiap ikatan. Dan memberikan damai sejahtera. Bulan November yang lalu, saya diundang retret oleh sebuah gereja Indonesia di Amerika Serikat. Ini gabungan dari jemaat di San Francisco dan Los Angeles. Jadi mereka ambil di sebuah taman nasional yang namanya Yosemite. Saudara-saudara, dalam salah satu sesi setelah saya khotbah, lalu saya ajak jemaat memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang gadis usia 17 tahun. Wah manifestasi histeris luar biasa. Saya doa dalam nama Yesus setan keluar. Sama gembala sidang setempat kita doakan. Rupanya ada banyak ikatan dalam hidup anak gadis ini, saudara, usia 17 tahun. Sampai dia bergulung-gulung, mau benturkan kepalanya ke lantai, dan kita coba tahan supaya jangan dia menyiksa diri. Karena biasanya itu iblis, saudara. Bukan dirinya sendiri. Ada beberapa orang yang besar-besar, laki-laki yang kuat, yang pegangin dia. Waduh, merontak. Dan akhirnya gak tahan, lepas semuanya. Kita doakan, dalam nama Yesus, keluar. Cukup lama, saudara-saudara. Karena keterikatannya rupanya cukup dalam dengan kuasa kegelapan. Kita bacakan firman, kita doa dalam roh kita, nyanyi, kita perkatakan apa yang ditulis oleh Alkitab. Nah setelah sekian waktu, lemes dia. Setannya keluar. Dilayani oleh beberapa orang ibu di ruangan samping. Kesokan harinya dia bersaksi. Saudara-saudara, saya penganut gereja setan. Saya pertama kali datang dalam komunitas penyembah setan, diajak teman saya, orang bule. Waktu itu saya datang, disuruh duduk di bagian agak depan. Dan kemudian, kita nyanyi beberapa lagu. Dia nyanyi, dia sebut beberapa lagu-lagu dari Rolling Stone, dari The Beatles, dan sebagainya. Dan kemudian, pemimpinnya minta, untuk bagian tangan saya dilukai. Darah keluar, dicampurkan dengan darah dia, dikasih air, disuruh minum. Saya disuruh mengadakan perjanjian darah. Lalu kemudian, seperti ada pengarahan-pengarahan, seperti ada kotbah, begitu. Dan setelah itu, diakhiri dengan seks bebas dari semua pengikut daripada gereja setan tersebut. Saudara-saudara, dan kemudian, dia bilang, sejak itu saya terikat di dalam pertemuan tersebut, satu tahun lebih. Dan tiap bulan saya dapat uang yang cukup besar, dengan tujuan saya ajak orang-orang muda lain, seusia saya, untuk datang dalam pertemuan semacam itu. Saya pikir ini di Amerika Serikat. Lalu kemudian dia bilang, saya mulai ikut pertemuan gereja setan di Jakarta. Dia sebut nama tempatmu. Dan yang backup ini beberapa perusahaan besar di Jakarta. Bahkan ada anggota DPR, menurut kata dia, yang juga menjadi anggota gereja setan. Waduh, saudara. Dia cerita banyak hal yang cukup mengerikan. Tetapi, rupanya neneknya yang ada di Amerika, mendengar hal itu, dia paksa cucunya ini datang ke Amerika. Ibunya, ini memang keluarga broken home, saudara, tapi ibunya kemudian desak, dan waktu dia datang ke Amerika, neneknya ajak dia ke gereja, dorong dia ikut retret, dan biasanya kalau dia dengar khutbah, masih bisa tenang. Tapi waktu masuk penyembahan dalam roh, dalam hadirat Tuhan, gak tahan dia, saudara. Wah, dia langsung keluar. Kalau enggak dia rasa panas yang luar biasa. Nah, rupanya, gembala sidang setempat, sudah tawakan hal itu. Jadi, istrinya ngomong, sama beberapa teman yang mendamingi dia. Kalau dia mau keluar, tahan. Jadi, waktu selesai firman dalam sesi itu, ditahan, saudara. Dia gak bisa keluar. Jadi, waktu nyembah, wah, manifestasi itu terjadi. Dan dalam kesaksian itu, dia berkata, tadi malam, setelah peristiwa tersebut, saya tidak bisa tidur. Saya diganggu oleh roh jahat. Dan dia bilang, setan datang kepada saya dan bilang, kenapa kamu meninggalkan aku? Bukankah, kamu sudah berjanji dengan perjanjian darah. Kamu menjadi milikku. Kamu menjadi istriku. Saya berkata, puji Tuhan, itu berarti engkau sudah dilepaskan. Karena engkau sudah meninggalkan keterikatanmu. Dan Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Dan engkau menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Retret berakhir. Dan hari minggunya, waktu saya kotba di Los Angeles, dia juga hadir di dalam ibadah. Dan saya melihat, raut mukanya beda banget. Ketika dia ikut retret dari awut-autan, acak-acakan. Sekarang memancarkan ketenangan, damai sejahtera. Karena apa? Kalau orang datang dalam ibadah dengan hati yang sungguh terbuka. Yesus Kristus sanggup membaharui. Yesus Kristus sanggup memulihkan. Izinkan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya kepada saudara. Dan kalau engkau jumpa dengan Tuhan, bahkan dalam ibadah hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kuasa Tuhan akan melepaskan. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang percaya? Yesus mampu melakukan perkara dasyat. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, kita melihat Thomas yang menyembah Yesus. Ketika Yesus menyatakan diri dan berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di ayat 28, Thomas berkata, Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini pengakuan seorang manusia, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Yesus tidak menolak pengakuan itu, sebab memang dia adalah Tuhan, dia memang Allah, sang pencipta yang datang dalam rupa manusia. Ada orang-orang yang berkata, orang Kristen itu sesat. Karena percaya dan mengakui, ada manusia namanya Yesus, dianggap sebagai Tuhan. Kita gak percaya ada manusia yang jadi Tuhan. Kita gak percaya ada manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Yang kita percaya adalah, ada Tuhan, ada Allah yang maha kuasa, telah datang dalam rupa manusia, itulah Yesus Kristus. Tuhan itu maha kuasa, dia mau jadi gajah, bisa. Mau jadi kambing, bisa. Mau jadi apa saja, bisa. Tapi Tuhan tidak perlu jadi gajah, Tuhan tidak perlu jadi kambing, karena tidak ada ayat di dalam Alkitab, hai kambing-kambing bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena yang akan diselamatkan adalah manusia, Allah yang maha kuasa itu, menjelma menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Sehingga ketika, Thomas melihat Yesus menyatakan diri, Thomas sujud dan berkata, Ya Tuhan ku dan Allah ku. Setelah melihat dan mengalami kuasa Tuhan, ada pengakuan, dari keraguan menjadi percaya, dan dari percaya menjadi penyembahan. Saudara kita harus naik step ini, dari ragu-ragu menjadi percaya, dari percaya menjadi seorang penyembah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan dan Allah dalam hidup kita. Dalam Matius 27 ayat 54, ketika kepala pasukan yang menangkap Yesus, dan menyalibkan Yesus, ini orang Roma, melihat perkataan-perkataan Yesus, tujuh kata yang diucapkan Yesus di kayu salib, melihat matahari menjadi gelap selama tiga jam, melihat gempa bumi terjadi, maka dia berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus, menjadi sangat takut, ketika mereka melihat gempa bumi, dan apa yang telah terjadi, lalu berkatalah, sungguh ia ini adalah anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, anak Allah berarti Yesus itu berasal dari Allah, dan dia adalah Allah itu sendiri. Ada yang bilang Allah kok beranak, Allah tidak beranak saudara-saudara. Tapi kalau saya tanya, Anda siapa? Saya anak Suraboyo. Kapan Suraboyo kawin sama Lumajang punya anak saudara? Anak Suraboyo artinya bukan Suraboyo kawin sama Lumajang. Anak Suraboyo artinya saudara berasal dari kota Surabaya. Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Tetapi Yesus berasal dari Allah. Yesus memiliki sifat-sifat Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kalau kita sadar Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Menyembah Dia. Kitab Wahyu menyatakan Allah yang duduk di atas tahta disembah oleh 24 tua-tua, disembah oleh para malaikat. Mereka berkata, hanya engkau layak menerima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Kalau saudara menyadari Yesus sudah bangkit pada hari Pasca, engkau tidak boleh ragu, engkau harus percaya sungguh akan kuasa Yesus. Lalu engkau harus meningkat menjadi penyembah yang menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Taukah saudara apa yang kita akan lakukan kelak di dalam kerajaannya? Bukankah kita akan menjadi penyembah-penyembah sejati? Ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun. Kalau saudara di bumi ini ibadah dua jam aja gak tahan, nanti disana jauh lebih lama. Kita akan nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara dua jam aja goyang kiri, goyang kanan, bergeser sana, bergeser sini. Bagaimana bisa menyembah Tuhan ribuan tahun, jutaan tahun disana? Jangan-jangan nanti saudara protes sama malaikat. Malaikat, disini kok pujian penyembahan melulu? Bosan nih saya, udahlah pindahin saya ke neraka, lumayan banyak bintang filmnya. Lah kan celaka saudara sekalian. Apa yang ada di sorga harus dilatih di atas muka bumi ini. Kita menjadi penyembah-penyembah sejati. Daud pernah berkata, tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Bayangkan loh saudara. Daud itu raja, pasti jauh lebih sibuk daripada kita. Tapi dia bukan sholat lima waktu. Dia memuji menyembah Tuhan tujuh kali dalam sehari. Kalau sehari 24 jam dibagi tujuh, kira-kira tiga setengah jam sekali dia memuji menyembah Tuhan. Sampai Tuhan bilang, aku telah menemukan Daud bin Isai. Orang yang hatinya berkenan kepada aku. Aku suka sama orang ini. Dia punya kelemahan, dia punya dosa. Tapi Tuhan bilang, aku suka dengan dia. Dia adalah orang yang punya hati menyembah. Apa kerinduan Daud? Dalam Masmur 27 dia berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menikmati baiknya. Anaknya Salomo ketika ditanya sama Tuhan, kamu minta apa? Saya minta hikmat. Dia jadi orang yang paling pinter, saudara-saudara. Profesor, doktor, karburator, kotor-bocor. Kalah sama Salomo pintarnya. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Salomo di akhir hidupnya menulis kitab pengkotbah. Dan dia berkata, sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Pinter luar biasa, enggak takut sama Tuhan. Sia-sia. Kaya luar biasa, enggak takut akan Tuhan. Sia-sia. Bahkan Salomo pernah ngomong gini, aku telah menyukakan diriku dengan apa yang menyenangkan anak manusia. Yaitu punya banyak gundik. Saudara tahu berapa istri dan gundik Salomo? Jumlahnya berapa? Seribu. Maaf nih ya. Kalau saya pakai bahasa ini. Salomo sebagai laki-laki menyalurkan hasrat seksualnya secara liar kepada banyak orang. Dia mau model cewek mana aja bisa. Dan dia sudah lakukan. Puas? Tidak puas. Pada akhir hidupnya dia bilang, sia-sia. Sia-sia. Kalau ada pria di tempat ini yang kau melakukan hasratmu dengan banyak orang dan sebagainya. Satu titik engkau akan bilang, sia-sia. Engkau gak bisa nyaingi Salomo, Saudara. Salomo udah buktikan. Dan dia bilang, sia-sia. Akhir kata, takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatanmu pada pengadilan. Yang bener itu bapaknya, Daud. Daud ngomong gini, yang aku inginkan cuma satu. Bukan hikmat. Bukan kekayaan. Bukan banyak gundik. Aku ingin diam di hadiratmu, Tuhan. Menikmati baikmu yang kudus. Tau gak, Saudara? Ketika kita menyembah Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Disitulah damai sejahtera sejati akan mengalir di dalam kehidupan kita. Saya pada waktu lulus SMA mau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi umum. Saya pengen jadi dokter atau setidaknya ahli sastra Inggris. Saya mendaftar, diterima. Bersyukur. Nama saya ada di koran. Saya bawa masuk ke kamar saya. Saya berlutut, berterima kasih. Tuhan ternyata bicara di hati saya. Tinggalkan cita-citamu masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Saya bergumul sampai akhirnya saya menyerah dan berkata saya mau taat Tuhan. Dan saya bilang Tuhan kalau Engkau mau pakai saya, saya mau dipakai bukan biasa-biasa. Jadi saya mulai mengutarakan keinginan saya. Tuhan saya mau jadi pengkotbah yang bisa kotbah di seluruh Indonesia. Saya mau kotbah di Amerika, di Kanada, di berbagai negara Asia, di Australia, di Eropa, di mana saja. Saya mau kotbah di televisi, di radio-radio, saya mau nulis buku-buku rohani, saya mau punya gedung gereja besar, minimal 3 ribu orang bisa masuk. Dan apa yang saya rindukan itu Tuhan kabulkan. Tapi setelah saya mencapai titik itu, saya mau bilang begini, semuanya biasa saja. kalau engkau mengejar kekayaan, popularitas, nama besar, kesuksesan, kehebatan, tepukan tangan manusia, semuanya biasa saja. Yang saya rasa yang sangat luar biasa. Ketika saya bersimpu di bawah kaki Tuhan, menyembah dia. Yesus, 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 tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya, selain memuji dan menyembahmu. Di hadirat Tuhan, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Hadirat Tuhan adalah sorga bagi kita. Popularitas, nama besar, sukses, kekayaan, gak berbanding dengan Yesus. Pantesan Paulus pernah berkata, apa yang dulu keanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi, kuanggap sampah setelah aku mengenal Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Kata mengenal, Ginoske ini, bukan hanya tahu, tapi ngalami Tuhan. Kenal Tuhan dengan pengalaman pribadi. Aku ngalami kedekatan dengan Tuhan. Saudara, yang Tuhan cari, adalah penyembah sejati yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Praktikan sederhananya begini, saudara kalau bangun pagi, belajar menyembah Tuhan. Saudara bisa pakai alat bantu. Setel lagu-lagu rohani yang bernuansa penyembahan. Saudara bisa lakukan melalui CD, melalui internet, sekarang bisa klik di YouTube, ada banyak pujian penyembahan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lain. Lagu-lagu penyembahan. Sementara saudara mendengar itu, saudara juga mulai menyanyi, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau enggak bisa, hafal kata-kata, nyembah Tuhan aja, haleluya, haleluya. Mulai setiap hari dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, baca firman. Lakukan itu setiap hari. Itu adalah latihan supaya kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh mengalami percumpaan dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Thomas. Dari seorang peragu, menjadi percaya setelah dia berjumpah Tuhan. Menjadi seorang yang menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, babak yang keempat dari hidup Thomas. Thomas mengabdi kepada Yesus. Setelah Yesus menunjukkan diri kepada Thomas, Thomas mengabdikan diri kepada Yesus. Dia ikut Yesus dengan setia sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah menyangka Tuhan. Bahkan dia menjadi martir karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Nah, apa cirinya orang yang mengabdi kepada Yesus? Yang pertama, seperti Thomas, kita harus bertekun dalam doa. Kisah 1, ayat 13 dan 14 berkata demikian. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot dan Judas bin Jakobus. mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang dilakukan Thomas? Dia bertekun dengan dalam doa dengan saudara-saudara seiman. Kalau engkau sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka saudara akan rajin berdoa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan yang kuasanya tanpa batas. Lihat Yesus bahkan di tengah penderitaan, dia selalu berdoa kepada Bapaknya, bahkan ketika murid-muridnya yang lain mengantuk dan tertidur. Saya punya opa yang luar biasa, dia punya disiplin doa yang sangat teratur. Dia bangun pagi, lalu dia doa setiap jam 6 pagi, jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam. Keesokan harinya begitu sama. Ini adalah ritual yang harus dia lakukan setiap hari. Sekali doa rata-rata 15 menit. Dia mulai dengan nyanyi sebuah lagu. Suaranya falas, saudara. Jadi saya rasa dia lebih baik tidak nyanyi daripada nyanyi. Tapi dia gak peduli, nyanyi aja bersuara keras. Setelah itu nyembah dalam bahasa roh. Nah saya masih kecil kan, masih remaja, saya gak terlalu ngerti itu apa? Hulama lama 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 lama. Dari balik jendera saya teriak, ngapain lama lama amat? Sebentar lebih baik. Dia doa lagi, sandal lawas, sandal lawas, sandal lawas. Saya bilang, sandal baru, sandal baru. Namanya saya gak ngerti, saudara-saudara. Lalu dia mulai berdoa. Menyebutkan sembilan nama anaknya dalam doa. Menyebutkan sembilan orang menantunya. Menyebutkan berapa puluh cucu-cucunya. Dan di doa itu nama saya disebut. Kalau sekarang saya bertobat jadi hamba Tuhan. Saya berhutang kepada opa saya. Yang dari sejak masa remaja mendoakan saya. Ada kuasa yang luar biasa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jadilah pendoa. Karena itulah yang menyebabkan covering Tuhan ada dalam hidup dan seluruh keluarga kita. Saudara pulang dari tempat ini tingkatkan kegairanmu untuk baca firman. Kegairanmu untuk berdoa. Kegairanmu untuk baca buku-buku rohani. Jangan cuma baca komik. Baca majalah. Baca berita hoax. Tapi baca Alkitab. Baca buku-buku rohani. Itu menguatkan iman kita. Saya menulis beberapa buku rohani. Salah satu yang terakhir dicetak beberapa waktu yang lalu saya bawa. Dan kalau saudara ingin mendapatkannya bisa membeli setelah ibadah ini. Judulnya makin tertekan makin berkemenangan. Tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita itu jangan dianggap sebagai hal yang buruk. Itu justru adalah jalan untuk kita ngalami mujizat Tuhan kalau kita berdoa. Jadi kalau saudara lagi ngalami masalah apapun masalah keluarga ekonomi keuangan masalah sakit-penyakit saudara berdoa baca Alkitab baca buku rohani aku akan temukan jalan keluar yang Tuhan tunjukkan. Atau pada hari Pasca ini saudara bisa beli buku tersebut menghadiahkan kepada seorang temanmu yang mungkin ada masalah ada beban ada pergumulan dan kita pesan baca supaya imanmu dikuatkan. Ada banyak buku-buku yang lain juga tapi saya mau bilang biarlah kita jadi orang yang suka berdoa suka baca firman suka baca buku rohani belajar karena itulah yang membuat pengenalan kita akan Tuhan makin bertambah karena ciri orang yang mengabdi kepada Kristus bertekun di dalam doa. Yang kedua Thomas yang mengabdikan diri kepada Kristus nampak dalam hidup dia dipenuhi dengan roh kudus. Pada hari Pentecostal ketika 120 murid yang berhimpun di lote Yerusalem dipenuhkan dengan roh kudus Thomas ada di situ Thomas dipenuhi dengan roh kudus saya mau katakan kalau engkau mau meningkat dalam pertumbuhan rohani engkau harus buang keraguan engkau harus belajar percaya akan Tuhan dan firmannya engkau harus menyembah dia dan abdikan dirimu kepada Tuhan dengan bertekun dalam doa minta diurapi oleh roh kudus. saya tahu gereja ini adalah gereja yang dari sejak awal dibangun karena impartasi dari kuasa roh kudus dan kalau kuasa roh kudus tetap diizinkan bekerja tantangan boleh besar tapi Tuhan jauh lebih besar dan dia pasti akan memberikan kemenangan yang luar biasa ada orang-orang di tengah masalah tantangan kesulitan yang dialami dalam gereja ini tetap setia waktu saya tanya kenapa saya ngalami hadirat Tuhan di sini saya ngalami jamahan roh kudus di tempat ini dan menurut saya itulah kunci yang luar biasa saya berdoa supaya saudara lebih banyak berdoa supaya baptisan dan kepenuhan roh kudus terjadi minta supaya bahasa roh Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa berkata-kata kepada Tuhan ada banyak orang Kristen yang makin lama tidak lagi mengalami jamahan kuasa roh kudus tidak lagi menerima karunia berkata-kata dalam bahasa roh karena mereka pikir mereka bisa selesaikan semuanya dengan logika saya percaya karena Yesus bangkit dia mengutus roh kudusnya mintalah kuasa roh kudus itu kuasa tanpa batas yang bekerja dalam hidup kita pada waktu saya masih remaja ada tamu hamba Tuhan dari New Zealand datang ke gereja dia kotba tentang roh kudus dan dia bilang kalau kamu penuh dengan roh kudus kamu akan terima kuasa siapa mau penuh dengan roh kudus saya maju ke depan saudara-saudara lalu orang bule hidung mancung kayak pisang ambon ini berkata kamu akan mengucapkan bahasa baru jadi waktu kamu doa kamu akan mengucapkan bahasa baru bahasa yang tidak pernah kamu pelajari saya pikir bahasa apa ya lalu saya mulai pikir kalau si bule tumbang tangan sama saya saya harus ucapkan sesuatu dan saya temukan kata yang cocok praise the lord jadi oke deh kalau si bule tumbang tangan saya akan bilang praise the lord praise the lord praise the lord tapi dia bilang ini bahasa tidak pernah kamu pelajari Tuhan nanti akan memberikan langsung kepadamu saya pikir kalau praise the lord saya pernah belajar ngomong apa ya akhirnya waktu dia tumpang tangan saya gak tahu lagi ngomong apa tiba-tiba Tuhan memberikan bahasa mulai nyembah dalam bahasa saya mulai mikir ini ngomong apa ya tapi itu damai suka cita mengalir luar biasa mulai berdoa lebih keras dan sejak saat itu saya tahu saya penuh dengan roh kudus itu masih rumah aja saudara-saudara saya jadi bergelora melayani satu kali ada orang yang sakit katanya jadi saya datang bersama dengan seorang hambatuan senior karena mau mengunjungi saya kan masih anak bawang istilahnya ikut-ikutan aja nah waktu mau masuk ke rumahnya saya jalan lebih depan jadi begitu pintu rumah dibuka ternyata ada orang kesurupan mau nonjok saya buak begitu waduh kaget luar biasa saudara saya tidak sempat berdoa apalagi mengucapkan doa bapak kami bapak kami yang dalam sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu bisa tinjunya datang duluan saudara sekalian tapi waktu saya kaget saya bilang dalam nama Yesus itu buak orang yang terbanting saudara sekalian saya teriak lagi dalam nama Yesus dalam nama Yesus wah merontak-rontak keluar itu setan setelah sadar dia lihat kiri kanan kok banyak orang ya ada apa ya dalam hati lu mau nonjok saya masih tanya-tanya lagi tapi saya tahu bukan saya yang hebat saudara sekalian saya juga kaget tapi ketika roh kudus tinggal di dalam hidup kita dia memberikan kuasa untuk kita bisa mengatasi segala tantangan di dalam kehidupan kita terimalah kuasa roh kudus untuk engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan Thomas yang mengabdi kepada Tuhan memiliki ciri bersaksi dan melayani kisah 2 ayat 14 berkata demikian maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasu itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem ketahuilah camkanlah perkataan ini dan firman itu disampaikan oleh Petrus dan kesebelas murid yang lain berarti Thomas ikut bersaksi dan melayani bahkan Thomas di kemudian hari memperluas kerajaan Allah di bumi dia menjadi pemberita Injil bukan cuma di Yerusalem dia pergi ke India pada tahun 58 sampai 72 Masehi dia menjadi martir mati syahid di kota Madras di India dan gerejanya sampai sekarang masih ada disebut sebagai Martoma gereja yang didirikan oleh Rasul Thomas Markus 16 ayat 8b berkata dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu ayat 20 mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya kalau engkau hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firmannya engkau bukan hanya selamat engkau bukan hanya percaya Yesus engkau bukan hanya menjadi penyembah Yesus tapi Tuhan akan pakai hidupmu menjadi hambanya yang luar biasa jadi saksi di rumah di gereja jadi saksi di tengah masyarakat engkau akan menangkan jiwa-jiwa dan jangan takut tanda-tanda ajaib akan menyertai saudara engkau akan menumpangkan tangan pada orang sakit orang sakit akan sembuh engkau akan mengusir setan-setan dalam nama Yesus engkau akan berbicara dalam bahasa baru dan ketika orang mendengar dan melihat pelayananmu kuasa roh kudus akan mengalir dalam hidup saudara ada revival kegerakan besar karena Yesus yang sudah bangkit maka kita juga harus selalu bangkit untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan siapa yang rindu bangkit bagi Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa mari kita berdiri berikan tepuk tangannya lebih keras karena Dia Tuhan yang hidup memberikan kehidupan kepada kita sebab Dia hidup ada hari esok sebab Dia hidup ku tak gentar karena ku tahu dia pegang dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup sebab Dia hidup sebab Dia hidup amin ada hari esok sebab dia hidup sebab dia hidup sebab Dia hidup sebab Dia hidup kerang karena ku tahu dia pegang Hari esok hidup jadi berarti sepatiah hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku. Amin. Bahkan mati tebus dosaku. Tebus dosaku. Mari katakan. Kubur kosong. Membuktikan. Dia hidup. Mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan kita. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gemat. Ku tak gemat. Karena ku tak. Dia pegang. Hari esok. Hidup jadi berarti sepatiah hidup. Sekali lagi. Dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia Sekali lagi Yesus hidup Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup Haleluya Haleluya Bangkitkan iman kami malam ini Tuhan Biar kami tidak lagi ragu akan kuasamu Kami percaya akan engkau Engkau sanggup melakukan segala perkara Bangkit dari kematian saja bisa Apalagi menyembuhkan Apalagi memberkati Apalagi mencukupkan kebutuhan kami Apalagi memakai kami Untuk menjadi alat kemuliaanmu Engkau pasti bisa Karena itu kami percaya Ya Tuhan ku Ya Allah ku Jadikan kami penyembah-penyembahmu Jadikan kami saksimu Biar kami memenangkan jiwa dengan kuasa Sampai selama-lamanya Bapak berdoa Berkatilah setiap jemaat yang hadir Dalam ibadah pasca sore hari ini Terima berkat Tuhan Terima lawatan Tuhan Terima mujizat daripada Tuhan Biar Yesus yang bangkit Benar-benar membangkitkan iman kami Untuk sungguh percaya Kepada dia Dalam nama Yesus Berkat mu atas gembala sidang di tempat ini Seluruh pengurus Seluruh jemaat Nama Tuhan dipermuliakan Haleluya Amin Sekali lagi kemuliaan Tuhan-Tuhan Silahkan Puji nama Tuhan Kita diberikan kesempatan untuk memberi Bapak Ibu Saraku Kita tundukkan kepala bersama-sama Bersahati kita akan berdoa Kami bersyukur buat firman Yang sudah menguatkan setiap kami Meneguhkan kami Tuhan Kami rindu Untuk perenungkan firmanmu Melakukan firmanmu Kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami Bapak kami berdoa Sepanjang hari ini Bapak Pendeta Rubin Adi Sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan akan terus tambah-tambahkan pengurapan Tuhan akan terus memberkati Menyertai setiap pelayanannya Tuhan Kami percaya Mendatangkan kemuliaan Bagi namamu Malam hari ini Kami jemaat Tuhan di tempat ini Diberikan kesempatan untuk memberi Kami rindu memberi Dengan segala ketulusan hati kami Hanya bagi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku akan suara puji Ku agungkan nama Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku akan suara puji Ku agungkan nama Sebab kau besar Perbuatanmu wajah Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Suara kau besar Perbuatanmu wajah Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Ku beri kemuliaan Ku beri kemuliaan Dan hormat Ku angkat suara puji Ku agungkan Ku agungkan nama Sebab kau besar, berbuat tanggunglah cair, tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, berbuat tanggunglah cair, tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, berbuat tanggunglah cair, tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar, berbuat tanggunglah cair, tiada seperti engkau 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 Sebab kau besar, berbuat tanggunglah cair, tiada seperti engkau Biarlah seperti Engkau Berbuatkan luar bercair Biarlah seperti Engkau Biarlah seperti Engkau Biarlah seperti Engkau Tidak ada seperti yang tercaya berikan soal-soal yang dirapati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapak, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Untuk terus menawui, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga maranata Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amen.